Komunitas internasional ramai-ramai mengecam langkah Israel yang melarang operasi badan pekerjaan dan pemulihan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Lembaga PBB tersebut adalah organisasi kemanusiaan utama yang menaungi jutaan pengungsi Palestina yang diusir oleh Israel. Berbagai negara dan pimpinan PBB pun mengecam keras tindakan Israel yang melarang UNRWA. Mereka menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guthras menegaskan dilarangnya UNRWA hanya akan memperburuk nasib pengungsi Palestina. Kutusan tetap Rusia untuk PBB, Vaseline Benzia menyebut langkah Israel melarang UNRWA sebagai tindakan yang sangat buruk. Nebensia mendesak sekutu Israel khususnya Amerika Serikat agar menunjukkan komitmen untuk melindungi UNRWA. Sementara itu, putusan China untuk PBB Fuchong menilai aksi Israel sebagai langkah yang memalukan. Fuchong pun menegaskan Beijing menolak tindakan tersebut. Di sisi lain, otoritas Palestina yang memerintah di tepi barat mengaku tidak akan membiarkan Israel mengeksekusi undang-undang yang melarang UNRWA. Jurubicara otoritas Palestina Nabil Abu Rudeineh juga menyatakan bahwa produk hukum tersebut menunjukkan sifat Israel sebagai negara fasis. Hamas juga mengecam tindakan Israel. Hamas menyebut pelarangan UNRWA sebagai bagian dari perang dan agresi. Sebagai informasi, Israel resmi melarang UNRWA, Usai Neser, mengesahkan undang-undang yang melarang operasi lembaga tersebut. Sebelumnya, pemerintahan Benjamin Netanyahu juga telah berulang kali menyerang UNRWA, baik secara diplomatik atau serangan fisik ke fasilitas di jalur Gaza. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn